buahnya sangat besar teman-teman bisa hampir sama dengan botol gelas mineral ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Sekali ini saya mendapatkan paket teman-teman saya pesen bibit jambu air lagi teman-teman untuk koleksi di rumah kita coba buka ya ya paketnya cukup panjang ya teman-teman dan beratnya ini kira-kira 4g teman-teman ya paketnya teman-teman ini yang terakhir ini kardus paketnya kita singkirkan dulu ya ini dia teman-teman penampakan setelah dikeluarkan dari kardus ya atau dari tempatnya tadi kita coba buka korannya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini dia penampakan setelah didirikan teman-teman pohonnya kelihatan di sebelah kiri lebih besar ya pohonnya teman-teman kita dapat empat pohon di sini teman-teman ya cukup segar ya pohonnya ya daunnya tidak rontok terlalu dan tidak stres pohonnya teman-teman sangat balik ya kalau kita sedikit mendekat ya kita bisa lihat jenisnya teman-teman di sini jenisnya juga Thailand penampakan buahnya ada setelah ini teman-teman bisa teman-teman lihat buahnya berwarna merah ya teman-teman ya sangat bagus dan cantik teman-teman dan berbuah cukup besar juga dan kita lihat di sebelahnya teman-teman ini ada TSG ya bisa kita lihat agak sulit ya ya teman-teman bisa lihat ini jenisnya TSG atau Taiwan sugar green buahnya sangat besar teman-teman bisa hampir sama dengan botol gelas mineral ya teman-teman ya kita lihat fotonya sangat besar sekali teman-teman dan kemudian yang selanjutnya di sini ada jenis dalhari ya teman-teman ya desa dalhari ini jenis lokal teman-teman ya menurut sumber yang ada di YouTube ya dari hari ini berasal dari nama Pak dalhari teman-teman yang penemunya yang bunyi teman-teman ya dan disebelahnya juga sama jenisnya dalhari juga teman-teman kita melihat jenisnya ya dalhari juga ya jenisnya teman-teman dan hari ini buahnya berwarna merah ya kita bisa lihat ya tanaman ini cukup segar ya teman-teman ya taman tanaman ini baru dikirim tanggal 24 Oktober teman-teman ya 2018 dan sampai di tanggal 27 Oktober 2018 jadi baru tiga hari tanamannya tidak sampai dan tidak stress teman-teman Oke teman-teman lihat pohonnya sangat baik sekali ya daunnya tidak stress dan masih berwarna hijau teman-teman Oke saya akan menambahkan medianya nanti teman-teman karena medianya sangat kurang kita lihat polybag yang besar cukup besar dan saya akan menambahkan medianya teman-teman karena medianya campuran sekam mentah atau kulit padi tanah dan kuparan kambing teman-teman bisa campur pemandingannya dua tanah satu orang sekam dan satu kuparan kambing ya pemandingannya campur Oke saya akan coba masukkan ke dalam media nya menjambut ini karena aku bilang hari tanpa Coba langsung Tentukan Kediatan emas Ya ini dia teman-teman sudah saya tambahkan medianya teman-teman sampai penuh dan sudah saya padatkan juga medianya ini kita taruh di bawah naungan dulu teman-teman ini pohon belimbing yang sedang lagi berbunga Saya taruh di bawah naungan pohon belimbing dulu teman-teman karena kan tanamannya baru sampai jadi jangan langsung terkena sinar matahari langsung teman-teman Yang bisa teman-teman lihat ini pohon jambunya Dan yang sebelah kiri kelihatan lebih besar teman-teman Oke langsung saja kita siram ya teman-teman ya Kita beli air Nah disini kita bisa lihat teman-teman ya Itu air langsung surut teman-teman Jadi terlihat jelas bahwa Air langsung menyentuh ke bawah tanah teman-teman Langsung hilang airnya ya Karena media tanaman ini berpori-porinya sangat banyak teman-teman Karena dikasih arang atau apa Jika mentah ini atau merang Jadi air itu cepat surut teman-teman Dan ini sangat baik juga ya buat tanaman teman-teman Karena langsung surut airnya dan juga tergenang Itu teman-teman itu sendiri ya teman-teman ya Itu langsung ya air yang surut ke bawah Media seperti ini kalau menurut saya adalah media yang paling baik ya teman-teman Karena airnya tidak bakal menggenang teman-teman Oke mungkin itu saja video kali ini teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax